Dalam setiap pengukuran, kita selalu saja menemukan komponen yang seperti ini. Ini adalah komponen konduktor. Atau biasanya pada skema, sering disimpulkan dengan huruf L. Pada komponen ini, tidak memiliki ground atau mengandung ground. Karena komponen ini selalu saja dipasang secara seri. Untuk lebih jelasnya, silakan simak pada video ini. Komponen L seperti ini, terdapat berbagai macam. Di antaranya adalah, modelnya seperti ini. Agak kecoklatan, juga ada yang seperti ini. Ini adalah komponen konduktor. Ini sama saja, komponen L semua. Ini juga termasuk L. Pada umumnya, komponen ini selalu saja dipasang secara seri. Maka dari itu, komponen ini tidak memiliki ground. Mengapa kita harus mengetahui atau mengenal komponen ini? Alasannya adalah, setiap pengukuran tegangan, selalu saja kita temukan komponen yang seperti ini. Setiap IC power selalu saja bergandengan dengan komponen seperti ini. Karena tegangan sebelum masuk ke kamera atau IC MMC, tegangan dari IC power tersebut akan melewati lilitan ini terlebih dahulu. Jadi, setelah IC power mengeluarkan input, mengeluarkan tegangan untuk komponen lain, dia akan melewati lilitan ini terlebih dahulu. Kumparan ini, atau konduktor ini. Maka seperti yang kita katakan tadi, komponen ini selalu saja dipasang secara seri, atau sebagai jembatan. Fungsinya adalah untuk penyetabil tegangan, penyaring tegangan, penambah arus, dan lain sebagainya. Mengapa dikatakan demikian? Dan, jika kita sudah membahas titik ukur, otomatis kita akan mendapatkan komponen yang seperti ini. Jika sudah mendapatkan komponen yang seperti ini, kita juga akan mendapatkan namanya komponen LDO dan Bug Regulator. Kedua rangkaian ini sangat penting dalam mengetahui titik ukur di setiap rangkat handphone, baik itu iPhone maupun Android. Karena pada rangkaian Bug Regulator dan LDO, merupakan komponen regulator yang menyatu dengan IC power, gunanya untuk menyuplai tegangan ke komponen-komponen yang membutuhkan. Seperti apa yang disebut dengan komponen Bug Regulator? Apa yang disebut dengan komponen LDO? Untuk lebih jelasnya, mari kita jabarkan secara sederhana seperti berikut ini. Oke teman-teman, disini kita sudah memiliki mesin Redmi yang akan kita jadikan contoh, yaitu Redmi 3 dan Redmi 3S. Yang mana di setiap komponen mesin seperti ini, baik itu mesin Xiaomi, Oppo, Samsung, entah mesin apapun yang teman-teman kerjakan, selalu saja teman-teman mendapatkan yang namanya konduktor, kumparan atau lilitan. Dan biasanya komponen seperti ini, pada bagian skema selalu disimpulkan dengan huruf L. Karena disini kita mempunyai skema, yaitu skema Redmi 3 dan Redmi 3S, kita akan gunakan sebagai contoh. Yang pertama kita bahas adalah, tentang apa yang dimaksud dengan Bug Regulator. Apa ciri-ciri Bug Regulator? Apa yang dimaksud dengan LDO? Dan bagaimana mengetahui ciri-ciri LDO? Yang pertama teman-teman harus pahami, silakan teman-teman menulis. Ciri-ciri Bug Regulator adalah, selalu terdapatnya komponen induktor, induktor itu seperti ini, ya, yang terletak pada output regulator. Lalu yang kedua adalah, ciri-ciri dari LDO. Ciri-ciri LDO adalah, terdapatnya sebuah induktor, induktor itu seperti ini, saya ulang. Yaitu komponen L atau kumparan, yang letaknya selalu saja terdapat pada bagian IN Regulator, atau F-IN Regulator. Teman-teman catat saja terlebih dahulu, nanti kita akan terangkan. Berikutnya adalah fungsi Bug Regulator. Ini sangat penting, silakan tulis kembali. Fungsi dari Bug Regulator adalah, menurunkan tegangan, dan menaikkan nilai arus. Silakan teman-teman garis bawahi, menaikkan nilai arus. Untuk LDO, atau yang sering disebut dengan Low Drop Out Regulator, fungsinya adalah, Untuk menurunkan tegangan, dan membatasi nilai arus. Jadi, fungsinya, atau sistem kerjanya, pada kedua rangkaian ini, sama-sama menurunkan tegangan. Namun perbedaannya, jika pada LDO, membatasi nilai arus, tapi pada Bug Regulator, menaikkan nilai arus. Teman-teman harus garis bawahi. Selanjutnya, bagaimana cara kerja, kedua rangkaian ini, yaitu antara LDO dan Bug Regulator. Di sini, kita mempunyai, skema, yaitu, skema Redmi 3. Ini adalah komponen IC Power. Di input IC Power, selalu saja ada yang namanya, VPH PWR. Apa itu VPH PWR? VPH PWR ini adalah, tegangan Out, dari IC Charger, atau V-BUT, yang masuk ke IC Power. Setelah tegangan VPH PWR, masuk ke IC Power, IC Power tersebut akan mengeluarkan tegangan, yaitu, pada bagian Output. Seperti apa tegangan tersebut? Saya perbesar lagi, biar teman-teman bisa lihat. Ini adalah Out dari IC Power, saya perbesar, ada V-Rack S1, dengan nilai 1P15. 2,5A, nilai tegangan ini, keluar dari IC Power, melalui L501. Teman-teman bisa lihat, di sini ada L. L itu seperti apa? Bentuk fisik L tersebut, seperti ini. Inilah L, kumparan, yang kita terangkan tadi. Jadi, dari IC Power, tegangan tersebut akan masuk ke bagian L ini terlalu dahulu. Selanjutnya, tegangan tersebut akan masuk ke komponen selanjutnya, yaitu, dengan nilai 1P15. Berikutnya, pada L502, juga terdapat V-Rack S21P15. Di sini terdapat beberapa L. Teman-teman perhatikan. 502, 503, 504. V-Rack S4, V-Rack S3, V-Rack S2, V-Rack S1. Semuanya memiliki 4 nilai tegangan. Dan, teman-teman ingat, tadi sudah kita sebutkan, ciri-ciri bug regulator adalah terdapatnya kumparan pada bagian output regulator. Mana bagian output regulator? Bagian output regulator yang ini. Regulatornya adalah IC Power. Tegangan yang keluar, pada IC Power masuk ke bagian kumparan atau L. Inilah yang disebut dengan bug regulator. Ini teman-teman lihat. Tegangannya keluar dari IC Power, masuk ke lilitan atau L. Selanjutnya juga masuk ke L. L, L. Di sini terdapat 4 L. Ini adalah bagian dari bug regulator. Inilah yang disebut dengan bug regulator. Lantas, di mana? Letak LDO. Tanpa kita mempelajari bug regulator, kita tidak akan menemukan yang namanya rangkaian LDO. Karena kenapa? Pada bagian bug regulator, terdapat 4 komponen kumparan. Yaitu, antara S1 dan S2, nilai tegangan ini akan masuk langsung ke IC CPU. L501 dan L502, tegangannya langsung masuk ke IC CPU. Pada posisi ini, kamera, wifi, sim card, SD card, semuanya belum bekerja. Karena belum ada, mendapatkan tegangan dari IC Power. Nah, pertanyaannya mengapa hanya terdapat 2 yang masuk ke IC CPU. Sedangkan di sini terdapat 4 bug regulator. Yaitu, E1, S2, S3, dan S4. Setelah kedua tegangan ini masuk ke IC CPU, pada tegangan V-Rack S3 dan S4 akan kembali lagi. Kembalinya ke mana? Dia akan kembali ke IC Power. Dia akan kembali lagi ke IC Power. Karena yang masuk ke IC CPU itu hanya 2. Yaitu, S1 dan S2. Sementara S3 dan S4 akan masuk lagi ke IC Power. Dia akan kembali ke IC Power bekerja sama dengan tegangan VPH PWR untuk menghasilkan tegangan-tegangan LDO untuk komponen-komponen yang lain. Contoh sederhananya seperti ini. Setiap IC Power selalu membutuhkan tegangan VPH PWR yang dihasilkan dari V-BUT. Dia akan masuk. Setelah VPH PWR tersebut masuk, Output IC Power akan mengeluarkan tegangan, lalu masuk ke beberapa konduktor atau L, lilitan. Ya, disini terdapat 4 lilitan. Kita sederhanakan seperti ini agar supaya teman-teman bisa mengerti. Tegangan akan keluar, lalu masuk ke 4 komponen ini. Inilah yang disebut dengan Bug Regulator. 2 di antara keempat tegangan tersebut, langsung masuk ke IC CPU. sesuai dengan nilai tegangannya masing-masing. Dia masuk. Saat tegangan ini masuk, kamera, Wifi, microSD, MMC, USB audio, dan lain-lain itu belum bisa bekerja. Mengapa demikian? Karena semua rangkaian ini belum mendapatkan pegangan. Ingat, fungsi Bug LDO adalah menurunkan tegangan dan menaikkan arus. IC CPU membutuhkan arus berapa? Dia naikkan. Naik arus. Kamera, Wifi, microSD, MMC, dan sebagainya membutuhkan tegangan dengan nilai arus berbeda-beda. Maka dari itu dibutuhkanlah LDO untuk mengatur tegangan sesuai kebutuhan semua komponen ini. Dua diantara keempat tegangan bug regulator akan kembali masuk menuju IC power. Seperti ini. Jika kita lihat pada bagian skema, di sini terdapat di sini terdapat V-REC S3 dan S4. Teman-teman lihat dua jalur bug regulator akan kembali masuk ke bagian IC ini lagi. Setelah tegangan S3 dan S4 masuk kembali ke IC power, tegangan tersebut bekerja sama dengan VPH PWR untuk menghasilkan tegangan-tegangan LDO sesuai dengan kebutuhan rangkaian-rangkaian yang lain. Seperti ini. Jadi setelah tegangan S4 dan S3 ini kembali ke IC power, bekerja sama dengan VPH PWR, dia akan kembali mengeluarkan tegangan melalui tegangan LDO, mengeluarkan tegangan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh semua rangkaian yang ada pada smartphone, baik itu kamera, wifi, dan lain-lain. Makanya, jika kita tidak mengetahui bug regulator, kita tidak akan menemukan yang namanya LDO. Karena kedua rangkaian ini saling berkaitan. Jika pada bug regulator, fungsinya untuk menurunkan tegangan dan menaikkan nilai arus atau amper, sebaliknya pada bagian LDO, menurunkan tegangan dan membatasi nilai arus. Jika pada rangkaian kamera hanya membutuhkan tegangan sekitar 1,8, dia akan menyaring 1,8 keluar dengan nilai amper berbeda-beda. Setiap handphone, nilai arusnya berbeda-beda, nilai tegangan yang dikeluarkan oleh LDO itu berbeda-beda. Makanya kita mempelajari apa fungsi dari komponen kumparan ini. Pada output LDO pun, sebelum menuju ke rangkaian yang dituju, selalu saja terdapat kumparan lagi. Seperti ini. selalu saja terdapat kumparan seperti ini. Jadi, saat kamera kita bermasalah, kita ukur tegangannya. Dengan pengukuran aktif, kita ukur tegangan di sini keluar tidak nilainya. bagaimana kita mengetahui nilai tegangan tersebut? Ya, kita harus menggunakan skema. Kita kembali ke skema. Kita lihat, setelah tegangan tadi masuk, antara VREC S3 dan S4, kita lihat, apa yang terjadi? Dia masuk VREC S3 dan S4. S3, S4, VPHPWR, VPHPWR, S4, bekerja sama untuk menghasilkan tegangan-tegangan LDO untuk menghidupkan rangkaian-rangkaian yang lain. Mana rangkaian tersebut? Ini dia. VREC L1, 1P, 0. Berarti nilainya adalah sekitar 1V. L ini mana? L yang kita sebutkan tadi. Ini dia melewati L lagi. Dari LDO masuk lagi kembali ke L. Dari output LDO, dia keluar lagi. Menjadi bug regulator lagi. Jika jalur ini kembali lagi ke IC power, dia akan menjadi LDO lagi. Jika sudah seperti ini, dia menjadi bug regulator kembali. Jadi tanpa LDO, semua rangkaian ini tidak akan berfungsi. tidak akan mendapatkan tegangan. Salah satu contohnya adalah, saat kamera bermasalah. Saat kita menghidupkan kamera, CPU akan memberikan perintah ke IC power, agar supaya menghidupkan tegangan LDO, output LDO untuk kamera. maka hiduplah kameranya. Begitupun pada wifi. Jika tidak ada perintah dari CPU, wifi ini tidak akan berfungsi. Karena IC power tidak mendapatkan perintah. Setelah mendapatkan perintah, wifi akan mendapatkan tegangan dan nilai arus sesuai yang dibutuhkan. Micro SD, MMC dan lain-lain sama saja. Jadi kita harus mengetahui apa itu bug regulator, apa yang dimaksud dengan LDO, tujuannya untuk apa, agar supaya teman-teman bisa mengukur. Nilai tegangannya, jika kameranya bermasalah, teman-teman tinggal melihat pada skema. Oh, bagian kamera. Kamera membutuhkan tegangan berapa? Kita lihat di sini. Pada kamera membutuhkan tegangan sebesar 2P85. Jadi 2,85V. 2,85V ini kita ukur pada bagian rangkaian apa? Yaitu pada rangkaian L17. Nah, selanjutnya pada L17, nilai tegangan sekian dihasilkan oleh rangkaian yang mana? Dihasilkan oleh... Kita lihat. L17. L17 dihasilkan oleh V-Rex S4. Menghasilkan L17. Dengan besar tegangan sebesar 2,85V. Oke, teman-teman catat. Demikian tutorial singkat kita kali ini. Jika bermanfaat, bagikan ke teman-teman. Saya Siri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.